Meningkatnya okupansi hotel selama perayaan Cap Gome 2570 di kota Pontianak disampaikan Ridwan Chandra selaku senior sales manager Haris Hotel. Dirinya mengungkapkan di hotel besaran tingkat okupansi terjadi sejak Hamin 7 menjelam penyelenggaran Cap Gome yaitu berkisar di angka 80% dan terus naik hingga mencapai 100% pada puncak perayaan dan H plus 2 Cap Gome. Meski demikian, akibat mahalnya tiket pesawat serta diberlakukannya tarif bagasi, hal tersebut tidak berlaku untuk tanggal 19 Februari 2019 karena sebagian besar tamu telah melakukan reservasi untuk menginap sejak jauh hari sebelumnya. Untuk tingkat punya sendiri dari sebelum Cap Gome mungkin kita udur ke periode Imlek. Nah periode Imlek memang sudah ada beberapa juga yang berkunjung ke Pontianak walaupun antusiasnya tidak seperti di Cap Gome. Nah beberapa hari sebelum Cap Gome misalkan tanggal 17-18 kita juga sudah mengalami kenaikan tingkat punya. Sampailah di tanggal 18 dan 19 itu kita benar-benar di hari Hotel Pontianak. Jadi itu okupansi kita full di angka 100%. Pada Cap Gome 2570 tahun 2019 ini, tamu hotel masih didominasi oleh wisatawan domestik. Endrapon TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!